Selamat datang di Sine Maru Perang baru selesai dan keadaan di Jepang lagi berantakan Shouzo Hirono si bekas prajurit masuk penjara karena ngebunuh orang yang ngeganggu temen-temennya Di penjara Shouzo nolongin Yakuza dari keluarga Doi Yang namanya Hiroshi Wakasugi Biar mereka sama-sama bisa keluar Insiden tersebut juga ngebuat Shouzo dan Hiroshi mengangkat masing-masing jadi saudara-saudara Setelah keluar penjara Shouzo bersama teman-teman eks prajuritnya Akhirnya bergabung masuk ke keluarga Yakuza Yamamori Pimpinannya adalah Yoshio Yamamori yang penuh trik dan licin seperti ular Di antara keluarga Yamamori dan Doi ada keluarga Okubo yang juga penuh trik Pimpinan Okubo minta keluarga Yamamori untuk main belakang ngalahin politisi yang didukung keluarga Doi Tapi setelahnya lakon tersebut ketahuan juga sama keluarga Doi Perang dingin antara kedua keluarga pun tak terhindari Di keluarga Doi sendiri pun Hiroshi udah gak cocok dengan bosnya Shouzo nawarin diri untuk ngebunuh pimpinan keluarga Doi tersebut Rencana berhasil Tapi Shouzo sekarang jadi diburu keluarga Doi Dan ada kecurigaan juga Kalau Yoshio Yamamori mau Shouzo mati juga Shouzo akhirnya lebih milih masuk penjara lagi Sepanjang Shouzo Hirono di penjara Keadaan di luar makin keos Yoshio makin serakah Teman-temannya Shouzo yang sekarang udah pada naik pangkat pun sama Masing-masing saling menghianati dan diadu domba oleh Yoshio Begitu Shouzo keluar Salah satu temannya yang tersisa kini tinggal Sakai Sakai sempet berhasil ngelengserin Yoshio sebagai bos keluarga tersebut Tapi Yoshio yang licik ya tetep punya akal bulus juga Buat ngalahin Sakai Aku udah berusaha sekuat tenaga buat bikin plotnya jadi ringkes Tapi tetep jadinya panjang juga Karena kalau dirunutin emang ngejelimet banget ceritanya Masalah demi masalah nambah terus Sampai kita gak ada waktu buat narik nafas Karakternya banyak Datengnya juga langsung bertubi-tubi Baru juga kita berhasil inget satu nama karakter Eh dia tiba-tiba dibunuh Dan itu terjadi berulang-ulang Tapi itu juga yang bikin film ini bagus Soalnya kalau kita nonton aja dan ngikutin flow-nya tanpa overthinking Sebenernya ceritanya jelas dan entertaining Karena di satu film ini settingnya kayak serial aja Yang berisi beberapa episode Dan yang paling aku suka tuh chaosnya itu loh Berasa banget energinya yang bahaya bisa muncul dari segala sudut Yang semuanya buru-buru antara buat ngejar keserakahan Atau buat kabur dari peluru Tiap adegan pembunuhannya juga brutal Gak cukup nembak orang cuma sekali terus langsung mati Harus sampai peluru abis dan penuh perlawanan dulu Dan di film ini Kinji Fukasaku katanya juga pengen ngilangin stereotip orang Jepang Yang selama ini dikenal di dunia luar Yang sopan, menjunjung tinggi tradisi, gentle, kaku, dan lain-lain Itu semua gak ada disini Disini orang-orangnya selengean Penipu, pengecut, kasar Tradisi yang dipake ya yang nguntungin untuk keadaan aja Film yang ada unsur-unsur kayak Battles Without Honor and Humanity itu The Blood of Wolves Gak sekeotik battles Tapi banyak eksekusi dan hal-hal artistiknya Yang inspired by seluruh seri The Yakuza Papers Garis besar ceritanya soal penyelidikan polisi Yang masuk ke ranah Yakuza di akhir tahun 80-an Oke, sesama movie lovers Jangan lupa buat like dan subscribe ya Sampai jumpa di Cinemaru Episode selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax